Ustaz, celaku muda ya orang-orang, celaku calek, ini harus bisa digerakkan. Kapan saya habis selalu kembali-kembali, kapan saya habis selalu calek, kapan saya habis selalu calek, kapan saya habis selalu ustaz, itu yang harus bisa digerakkan. Kalau tidak, pasti dihatikan komo. Selalu sekulian, orang yang tidak makan bulian, kalau tidak apa-apa, dia sudah diatakan orang makan bulian. Jelaki orang begitu, ini bukan pertanyaan. Yang pertanyaan, saya katakan bahwa pegawai negeri itu jangan sama sekali terima, karena saya, sudah enak patunya. Jangan sama sekali terima, karena benar-benar kelaran. Dan setelah kita mengirap soal itu, ya jelas bilaan, kecuali kalau peraturan perundangan itu dirubah, sampai saat ini belum dirubah, peraturan itu tidak mahu. Itu hukum, gitu kan? Saya hanya berpesan kepada kita sekalian bahwa, yang pertama, bagaimana kualitas pengelenggaraan pemilu ini berlaku dengan baik. Dan yang paling penting, maupun pemilu presiden dan wangka presiden, ini yang paling penting. Karena ini akan menatakan, kalau hanya kualitas pengelenggaraan pemilu, sepuh hukum. tapi yang lebih penting adalah kualitas lima kali di tempat yang harus dilapikirkan oleh karenanya saya pesankan kepada kita kepada KPU kepada Bawasul, Kepulisian siapa saja sudah adakah cara kita untuk menangani dan menanggulani manipulasi karena yang paling parah semestinya di kita baik Bawasul itu sudah punya database dari setiap cara ini yang diindikasikan akan memai uang potensi ini sudah harus ada jadi di setiap cara Bawasul sudah punya database buat segala manusia ini potensi akan dimalik tapi nanti saya bingung tapi itu kasihan rakyat kisah yang dibenjala 3 tahun yang dikasih bawa kita dikasih yang bagi bawa ditangkap calonnya tidak ditangkap hebat sekali kasihan rakyat-raakyat yang berita yang mengkasi bawa tidak ditangkap makanya saya tanda Bawasul sudah punya data database sekarang bahwa sekian cari ini yang diindikasi akan mari politik ingat pak saya 15 tahun yang paling malas masuk kantor tidak punya apa-apa itu yang banyak suaranya ini masalahnya rumus apa dia pakai rumus apa ini tidak punya apa-apa di kantor hanya menghabiskan kue betul tidak pernah ikut rapat satu pun argumennya tidak ada itu yang bawa suaranya kenapa bisa ini apa yang terjadi saya bertanya saya bertanya ke Bawasul siapa diantara yang sudah diindikasi kapasitasnya yang kedua bahkan ada yang mana saja yang potensi masyarakatnya itu akan diindikasi diindikasi uang harus diindikasi contoh pemilihan kepala desa kemarin ada pemilihan kepala desa yang membuat saya predisikasi pemilihan kepala desa sama sekali tidak membuat desa binana yang lain olah-olah olah-olah alus tunggu saya akan saya laporkan juga sudah ada juga ada yang berpikasi berbukum salah satu calon ada yang tidak ada ada berisi tinggal akan kita laporkan cari anak-anak berbukum yang kuat baik tunggu kita laporkan kota dan politik utar Tiga sebagai pemerintah tapi peserta kemungkinan juga wakil di pemberikan kemungkinan kemungkinan siapa keluar bersama yang kekata penumpang di politik apatahkan tentera setiap orang terorang penerima jadi seharusnya peserta politik memberikan kemungkinan politik juga kepada para pemiliknya kepada para penjurusnya kita kerjasama ketika ada laporan, kami tidak bisa jadi laporan, tapi kan informasi awal untuk kami jadikan keluar tapi di registrasi sebagai laporan, tidak bisa berdiri sebagai pembina baca kamu ya? satu contoh, kami melakukan pendidikan politik Pak jadi kami itu, turun ke masyarakat korban juga, itu cara kamu menghindari OAS saya rasa ini